Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Channel ini saya akan Buatkan untuk khusus tentang radio Karena apa? Karena radio ini sekarang sudah mulai naik down Yang kita kenal namanya podcast Jadi basic dari radio Basic dari podcast adalah radio Kemudian dari siaran yang dilakukan Dan direkam Kemudian jadilah podcast yang ada audio dan visualnya Atau kita kenal namanya video Atau youtube ya Tapi pada intinya adalah Podcast itu adalah basicnya radio Nah nanti teman-teman bisa mengelola Dari radio yang kita kenal selama ini Bisa dinaikkan menjadi podcast berbentuk audio visual Jadi channel ini memang dikhususkan bagi siapapun yang ingin mempunyai radio Jadi radio itu adalah suatu media elektronik Yang berbentuk frekuensi atau elektromagnetik Yang dipancarkan dari Dari angkasa Kemudian ditangkap gelombang tersebut Yang kita kenal dengan namanya elektromagnetik Kemudian disalurkan lagi Atau di broadcast ke radio radio kita Secara umum di Indonesia Dikenal dengan frekuensi di radio tersebut Frekuensi itu dibagi dua Yaitu yang namanya FM dan AM Dua spektrum ini yang diizinkan oleh undang-undang Kalau kita mengacah di undang-undang 3.2.2002 Itu hanya empat radio yang Dibolehkan atau dinyatakan oleh undang tersebut Yaitu pertama radio publik Radio publik Yaitulah radio yang dikuasai atau dimiliki Kalau dikelola oleh pemerintah Atau negara ya Di radio kita kenal namanya RRI Radio Republik Indonesia Kota televisi juga satu Namanya TVRI Televisi Republik Indonesia Itu hanya dimiliki oleh negara Kemudian dibiayai seluruhnya Baik gaji Operasional Kemudian Fasilitas semua peralatan Negara yang menyediakannya Kemudian yang kedua adalah Yang namanya radio komersial Radio komersial adalah radio yang Memang mengandalkan operasionalnya dari iklan Dari usaha-usaha positif dari radio tersebut Kita kenal kalau di radio ini Radio GNFM Jakarta KIS, Jendrali Numo, Ardan Radio-radio komersial lainnya yang berbayar Yang mempunyai Yang terkait dengan undang-undang Kemudian ketiga adalah radio berbayar Kalau Indonesia setahu saya Tidak ada radio yang berbayar Arti berbayar Ketika kita mendengarkannya Kita harus berbayar Beda misalnya Kayak televisi ya Televisi sudah ada Yang berbayar Ketika kita ingin menonton Program tertentu Tanpa ada Bayar Di muka Maka tidak akan dapat Relainya Misalnya National Geography Discovery Berbayar Atau juga ada perpandangan bola Misalnya Atau badminton Yang ketika kita mau menonton Harus Harus masuk atau menonton Ke channel tersebut Yang memang Yang berbayar ya Hak siarnya Tapi di radio tidak ada Tapi luar negeri mungkin ada ya Karena Dia khusus Untuk siaran tertentu Sehingga orang Mau Mendengarkannya Untuk belajar Di radio tersebut Dengan berbayar Yang keempat adalah Radio Yang kita sebut Namanya radio komunitas Nah radio komunitas itu Ada ketentuan Yang juga Harus diikuti Antara lain Jaraknya 2,5 kilo Untuk kita bisa menonton Atau Mendengarkannya Baik TV Atau Radio 2,5 kilo Kalau kita ambil Titik tengahnya Ke kiri 2,5 kilo Ke kanan 2,5 kilo Kurang lebih 5 kilo Kalau 5 kilo itu Dia bisa meng-cover Satu desa Satu kelurahan Sehingga Radio yang Komunitas tersebut Dia harus ada izin juga Baik nanti Gelombang AM Atau FM Kemudian Undang-undang tersebut Harus kita jalankan Sesuai dengan Apa yang sudah dituliskan Duran tersebut Nah itu saja Yang saya bisa sampaikan Untuk seri pertama ini Mengenai Radio Yang bisa kita gunakan Sebagai media pembelajaran Media informasi Media Iklan Dan juga media Penyampaian informasi pendidikan Yang sangat Bermanfaat Terima kasih Dan Silakan Yang ingin Lebih tahu Dengan Dunia radio Bisa mengikuti terus Monolog saya Baik nanti Saya akan undang Orang-orang yang pakar Di radio Ataupun Narasumber lainnya Yang Terkait dengan Dunia radio tersebut Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh